Bagaimana puk jualannya selama pandemi ini? Begini aja, biasanya hari sebelum pandemi itu nasi itu 18 kilo, tapi karena pandemi, nasi kilo tiga habis sudah empat pukul ini. Alhamdulillah ya, pukul ya. Paling sehari dapat tiga sampai dicempat, itu cuma dicempat makan, saya nggak bisa nyisikan buat bayar kontrakan sama sewa lapak. Hari ini udah laku kurang banget. Hari ini berdua. Berdua? Pagi tadi, sama ini? Tiga, hari ini ya. Lima berarti. Tiga. Gak ada, saya tambah lagi tiga setengah juta ya. Saya masih kerungi nih, Pak. Nggak percaya sih, Pak. Jadi, dari orang-orang baik yang ada di kita bisa, narasi sama beritama. Jadi, ini program untuk membantu MKM yang terdampak pandemi. Cerita tadi berawal dari sebuah surat yang datang dari seorang pedagang kaki lima. Dia bercerita, kini dagangannya sepi, pendapatannya terkuras dan ludes langsung dipakai mencicil utang dan dicukup-cukupkan untuk makan. Selain itu, sudah dua bulan dirinya menunggak bayar sewa lapak dan juga kontrakan. Merespon surat ini, saya bersama narasi pun mencoba menggandeng beberapa pihak untuk menemukan kontribusi yang bisa dilakukan. Dan pada akhirnya, solusi itu datang dari sebuah event kolaborasi narasi kita bisa dan beritama bertajuk bicara makna baik untuk kita dan sesama. Donasi tersebut kemudian disalurkan ke 80 UMKM terdampak pandemi lewat program Peta Kebaikan. Peta Kebaikan adalah inisiatif bersama kita bisa dan warga bantu warga untuk mendukung posko bantuan serta banyak sekali UMKM yang terdampak COVID-19 di sekitar kita. Di sini, kamu memang akan menemukan sebuah peta yang akan menunjukkan posko bantuan atau UMKM mana saja yang bisa kamu beri donasi. Donasimu nantinya akan dipakai untuk mendukung bahan bantuan posko atau memborong dagangan UMKM, yang kemudian akan dibagikan secara gratis ke orang-orang di sekitar yang membutuhkan. Nah, jadi sekali tepuk dua lalat, tidak hanya satu pihak yang tertolong. UMKM terbantu dan terjaga nafasnya karena usahanya kita larisi, sementara mereka yang membutuhkan produk-produk UMKM itu seperti makanan atau berbagai bahan pokok lainnya juga akan mendapatkannya. Semoga ini siasat baik yang lebih efektif untuk penyaluran bantuan, selain memang ingin mewadahi setiap niat berbagi yang teman-teman pendam tapi belum yakin ingin dialamatkan kemana. Silahkan segera teman-teman buka peta kebaikan. Semoga teman-teman menemukan kenikmatan untuk berjelajah di peta itu dan memilih sesuai suara hati kemana kebaikan akan dikirimkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!